Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan menjelaskan apa itu ilmu ekonomi Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia bertingkat pekerti untuk mengorganisikan kegiatan-kegiatan konsumsi dan produksinya Beberapa definisi ilmu ekonomi Dalam perkembangan ilmu, selanjutnya dapat beberapa definisi yang agak beraneka ragam sifatnya Pada zaman Adam Smith, hanya mengenai ekonomi politik yaitu mempelajari masalah kesejahteraan masyarakat Bagaimana kemiskinan dan tarif hidup masyarakat jadi hanya melihat segala usaha manusia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Pengertian yang sempit ini kemudian dilanjutkan oleh para sarjana selanjutnya Yang pertama saya yaitu Paul A. Smallson Ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menentukan pilihannya baik dengan uang atau tanpa uang Dengan uang memanfaatkan sumber daya yang terbatas jumlahnya dan mempunyai alternatif-alternatif Penggunaannya untuk menghasilkan barang dan kemudian Mendistribusikannya Baik untuk sekarang masa akan datang diantara anggota-anggota masyarakat Ada pun tujuan ilmu ekonomi Yang pertama, ilmu ekonomi dapat membantu memahami wujud perilaku ekonomi dalam dunia nyata secara lebih baik Yang kedua, dengan mempelajari ilmu ekonomi dan membuat seseorang lebih mahir atau lihai dalam perekonomian Yang ketiga, dengan menguasai ilmu ekonomi maka akan memberikan pemahaman atas potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi Contoh penerapan ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari Selama kita beraktifitas, sebenarnya sudah menerapkan ilmu ekonomi Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama, melakukan penawaran barang atau jasa Yang kedua, mempertimbangkan barang atau jasa yang ingin kamu beli Yang ketiga, membandingkan harga barang dengan penjual lainnya Dan yang terakhir, mencari diskon besar-besaran Kegiatan ekonomi Kegiatan ekonomi adalah semua pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenai kebutuhan hidupnya Pada dasarnya, tujuan dari kegiatan ekonomi adalah untuk mewujudkan kemakmuran Kegiatan ekonomi meliputi tiga hal Yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi Kegiatan-kegiatan di atas saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya Berikut penjelasan dari setiap kegiatan Yang pertama, produksi Produksi adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan barang dan jasa Dalam pengertian yang lebih luas Produksi didefinisikan sebagai setiap tindakan yang ditujukan Untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa Untuk memenai kebutuhan Dengan demikian, tidak semua kegiatan atau proses produksi adalah Berupakan perubahan bentuk suatu barang Nilai barang dan jasa dibedakan menjadi A. Nilai penggunaan subjektif atau guna Ialah kesanggupan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusia B. Nilai penggunaan objektif Yaitu arti yang diberikan seseorang kepada suatu barang atau jasa Tertentu untuk memuaskan kebutuhannya Untuk menciptakan dan atau menambah nilai guna suatu barang dapat ditempuh melalui A. Mengubah suatu bentuk barang menjadi barang baru B. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain C. Mengatur waktu penggunaan Penggunaan suatu barang D. Menciptakan suatu jasa Barang-barang yang dihasilkan dalam suatu proses produksi dapat dibedakan menjadi A. Barang-barang konsumsi Yakni barang-barang yang langsung dapat memuaskan pemakaian atau konsumen B. Barang produksi Yakni barang-barang yang sengaja diproduksi untuk proses produksi selanjutnya atau untuk menghasilkan barang-barang lain Barang dan jasa akan terus mengalir Namun untuk memenai kebutuhan akan kedua hal itu Akan selalu mempunyai batas Hal ini dikarenakan proses produksi memerlukan sumber-sumber ekonomi Dan dari sebagian sumber-sumber ekonomi yang tersedia selalu terbatas jumlahnya Sumber daya adalah materi bahan atau jasa yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang Atau jasa-jasa yang dapat digunakan untuk memuaskan berbagai keinginan manusia Seluruh sumber daya yang keberadaannya langka disebut sebagai sumber daya ekonomi Tidak peduli sekaya apapun suatu masyarakat tetap saja memiliki keterbatasan jumlah sumber daya Sumber daya ekonomi merupakan sumber-sumber atau faktor-faktor produksi yang bersifat langka Yang digunakan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin Faktor produksi dikelompokkan ke dalam empat kategori Yang pertama LAN, kapital, dan labor Sumber daya atau sumber daya alam LAN atau alam berkaitan dengan seluruh sumber daya yang bersifat alam Semua yang sudah tersedia di bumi yang dapat digunakan dalam proses produksi Tanah, air, matahari, hutan, mineral, dan minyak bumi termasuk primary factor atau faktor utama Bagi produksi di samping tenaga kerja Seluruh sumber daya alam merupakan faktor produksi asli Karena sudah tersedia dengan sendirinya tanpa harus diminta oleh manusia Yang kedua kapital atau modal Modal atau barang-barang investasi Berkaitan dengan keseluruhan bahan dan alat yang dilibatkan dalam proses produksi Seperti alat perkakas, mesin, perlengkapan, pabrik, kudang, pengangkutan, dan fasilitas distribusi Yang digunakan memproduksi barang dan jasa bagi konsumen akhir Kapital berhubungan dengan bangunan peralatan, persediaan, dan sumber daya produksi lainnya Yang memberikan kontribusi pada aktivitas produksi, pemasaran, dan pendistribusian barang-barang Modal tidak hanya terbatas pada uang Tetapi lebih mengarah pada keseluruhan kolektivitas Atau akumulasi barang-barang modal yang boleh disebut sebagai investasi Investasi hanya bisa terwujud jika ada tabungan masyarakat Kegiatan ini akan sangat sulit dilakukan bila tingkat pendapatan masyarakat rendah Dan yang terakhir labor Atau tenaga kerja Tenaga kerja merupakan istilah yang luas yang digunakan para alih ekonomi Yang menunjukkan pada bakat mental yang dimiliki laki-laki maupun perempuan Yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa Tenaga kerja dalam proses produksi merupakan unsur yang paling mendasar Pengetahuan yang dimiliki seseorang akan banyak bergantung pada aktivitas yang dilakukan Orang tersebut dalam proses produksi Singkatnya keterlibatan dalam produksi merupakan sumber utama pengatuan seseorang Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang apa itu ilmu ekonomi Kurang lebihnya saya mohon maaf Wabila taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh